Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Balik lagi di channel Guru Rabat The Satu Media Informasi dan Edukasi Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat Dimanapun Bapak Ibu berada Jadi di video kali ini Bapak Ibu ada berita baik nih Dari Dirjen GTK Kemdikbud Yang disampaikan melalui Website resminya Dan juga media sosial resminya Pada tanggal 23 Januari nanti Karena saat ini kita ketahui Rekan-rekan guru ini Baik yang AS dan non-AS Dan kemudian P Sertifikasi non-sertifikasi itu Banyak yang bingung terkait ekinergia Kalaupun tuntas perencanaan Nanti pasti akan ada pertanyaan Bagaimana dengan Februari Setelah 31 Januari perencanaan sudah tuntas Apa yang akan dilakukan di Februari Seperti apa mekanismenya, seperti apa teknisnya Pasti pertanyaan itu akan muncul Nah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi Dengan mengadakan Sapa GTK episode 18 Sapa GTK ini adalah webinar Yang rutin diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tema webinar kali ini adalah Kelola kinergia guru dan kepala sekolah Lebih praktis, relevan dan berdampak nyata Di platform Merdeka Mengajar Nah, disini Hadir pembicara-pembicara yang sangat mumpuni Karena ada dari pihak Kementerian Pendidikan Ada dari pihak Kinergia itu sendiri Ada dari tim developer pengembang platform Merdeka Mengajar Aplikasinya Kemudian ada dari pelaku di lapangan Yaitu guru dan kepala sekolah Jadi ini sangat lengkap Paket webinarnya Dengan pembicara-pembicara yang lengkap juga Di sana nanti pembicaranya ada Pak Temu Ismail Beliau adalah sekretaris Direkturat Jenderal Sekretaris Dirjen GTK Kemudian ada Pak Bukik Setiawan MPSI Beliau adalah Tenaga Ahli Pengelolaan Kinergia Guru dan Kepala Sekolah Kemudian dari pihak platform Merdeka Mengajarnya Dari pihak platform Dari pihak aplikasi Developernya ada juga nih Yang mewakili Ya ini Ibu Amarina Abaskor Nah, dari Kepala Sekolah dan Guru Ada juga yang mewakili Dari Kepala Sekolah Ada Kepala SMK Negeri Tiga Pekalongan Ibu Yeni Kemudian dari Guru Ada juga Guru SD Dari NTT Pak Ali Nah, moderatornya Dari pihak Direkturat Guru Dan Guru Dikmen Dan Dikdas Ibu Sinta Nah, jadi Bapak Ibu Webinarnya dilaksanakan kapan? Nah, pertanyaannya pasti muncul itu Nah, pertanyaannya Jawabannya adalah 23 Januari Hari Selasa Bapak Ibu Pukul 13.30 WIB Ini jadwalnya ya 13.30 WIB Pastikan di-share nih Ke rekan-rekan guru Dia di sekolahnya Bapak Ibu Supaya Bapak Ibu yang Baik ada masalah Ataupun tidak ada masalah Di ekinerjanya Ini bisa ikut Karena Yang bermasalah Di perencanaan Bisa bertanya Kemudian yang tidak bermasalah Bisa mendapatkan gambaran Nanti Seperti apa Langkah selanjutnya Setelah perencanaan itu Bapak Ibu Link pendaftarannya disini Ya, ini bisa Sepertinya menjadi Poin ya Empat poin Kalau tidak salah Jadi, registrasi Disini HTTP Garis titik 2 Garis miring Dua kali Sapa Garis datar GTK Dot SIPTK Dot APP Garis miring 18 Bapak Ibu Ini linknya Kami tampilkan ya Silahkan Diregistrasi disini Nah Bagi Bapak Ibu Yang Mendaftar nanti Itu ada hadiah Menarik Yang disiapkan oleh Pihak Panitia Dan juga nih Karena Kami paham Banyak aktivitas lain Yang mungkin Juga sifatnya Urjen Atau mendesak Sehingga Bapak Ibu Tidak bisa ikut Nanti webinar Harislasa Itu tidak perlu khawatir Karena Rekamannya itu Akan tersimpan Di channelnya Ditjen GTK Kemdikbud.ri Kita akan jelaskan Bagaimana cara Mengikuti rekamannya Kalau misalnya Harislasa Nanti Bapak Ibu Tidak sempat Mengikuti webinar ini Nah Nanti rekamannya Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu Buka di channelnya Ditjen GTK Kemdikbud.ri Di Youtube Ditjen GTK Kemdikbud.ri Ini kami tampilkan Nanti Bapak Ibu Buka di sini Bapak Ibu Bisa pilih Pilih di bagian video Atau live Dari channel ini Nanti akan tersimpan Di sana Bapak Ibu Ya Biasanya seperti itu Nah Bagi Bapak Ibu Yang sudah mengajukan Ke Kepala Sekolah Nanti tampilannya Setelah RHK Nya disetujui Oleh Kepala Sekolah Tampilannya akan Seperti ini Sebagai gambaran awal Ya Nah Perencanaan kinerja Anda Sudah disetujui Etasan Nanti setelah tampil Begini Pastikan Bapak Ibu Cek Apa Hasil persetujuan itu Bisa jadi ada Apa Perbaikan dari Kepala Sekolah Atau atasannya Caranya Cek Perencanaan kinerja Pilih tombol ini Nanti akan tampil Seperti ini Setelah itu Bapak Ibu Nanti Cek di sini Cek kembali Perencanaan kinerja Hasil kerja utama Yang sudah disetujui Atasan Nah Biasanya Kalau ada perbaikan Nanti akan tampil Di sini Keterangannya Ada penyesuaian Atas dari atasan Bapak Ibu Bisa pilih Cek Untuk melihat Yang mana Perbaikan itu Di bagian mana Nanti akan jelas Di sana Nah Setelah itu Pastikan Cek juga Ke hasil kerja tambahan Di pojok kanan bawah Pilih Nanti tampil Seperti ini Tugas tambahannya Yang disetujui oleh Kepala sekolah Ini contohnya Disetujui adalah Sebagai wakil Kepala Satuan Pendidikan Nah Nanti akan Bapak Ibu Nyiapin laporan Bukti dukungnya Kalau Bapak Ibu Adalah wakil Kepala sekolah Harus nyiapin laporan Nanti laporannya Akan ada format Yang disediakan Tentunya Kita bisa adaptasi Di sana Kemudian setelah itu Jangan lupa Cek juga Ke perilaku kerja Ini penting Bapak Ibu Nah disini Di perilaku kerja ini Bisa jadi juga Ada penyusuaian dari atasan Atau ada perbaikan Jadi pilih cek nih Pilih cek Untuk melihat Penyusuaian itu Di mananya Di bagian mana Akan ada keterangan Berorientasi pelayanan Disini Memahami kebutuhan Peserta didik Dan perusahaan menunya Seterusnya Sesuai dengan Perencanaan kinerja Yang disetujui oleh Atasannya Bapak Ibu Seperti itu Setelah itu Jangan lupa Pastikan Bapak Ibu Pilih sepakati Pilih sepakati Apabila Penyesuaiannya ini Sudah dilihat Dan dirasa cocok Pilih sepakati Seperti itu Jangan lupa ya Pilih tombol sepakati Setelah Ditekan tombol sepakati Apa langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Anda sudah dapat Melaksanakan Pengelolaan kinerja Jadi perencanaannya Sudah dianggap selesai Sudah dianggap tuntas Bapak Ibu Sudah bisa masuk Langkah pada Persiapan observasi Nah ini Yang akan kita bahas Di video berikutnya Seperti apa Observasi itu Karena banyak yang Menanyakan juga ya Apakah semacam Supervisi Atau seperti apa Ada panduan Yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Kita akan bahas Di video berikutnya Bapak Ibu Hari ini Kami sampaikan Bahwasannya Ya di awal tadi Kementerian Pendidikan Akan mengadakan webinar Terkait Ekinerja ini Pada tanggal 23 Januari Harslasa Jamnya sudah kami sebutkan tadi Link pendaftarannya juga Sudah kami tampilkan Pastikan Bapak Ibu Tidak ketinggalan Silahkan di share ya Ke rakan-rakan guru yang lain Di sekolahnya Bapak Ibu Supaya informasinya Tersampaikan dengan baik Oke Kita diskusi di kolom komentar Nanti kita jumpa Di webinarnya Bapak Ibu Kita juga bisa sharing Di sana langsung Dengan darah sumber Nasar sumber Yang kredibel Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih